Prodigy dan juga Evo's icon siapakah yang akan memenangkan game yang pertama Akankah Onyx? Akankah Evo's? Mahpulung langsung aja ramein di kolom komentar bagi kalian pendukung Evo's dan juga pendukung Onyx Yup, langsung aja terlihat kali ini udah ada X-Win dan juga Kagura beserta dengan Hayabusa Setidaknya mereka masih menjaga dulu ke arah Hayabusanya untuk tidak di-fight masuk Karena sekarang kita lihat aja ada Jowhead yang kita tau lah ya itu bagaimana heronya Untuk langsung membabar habis ataupun masuk mengganggu itu udah paling enak banget Dan sekarang digagalkan oleh Jow, berarti untuk purple buffnya masih bisa tersamankan Tapi orange buff kita gak tau ceritanya seperti apa lagi, Detalia Iya, orange buffnya mencoba untuk diganggukan atau gimana karena dari Iris sendiri Dia juga sudah langsung bergerak rotasi menuju ke arah yang namanya Rokursa dari Onyx Prodigy Tapi sementara itu dari X-Win sendiri dia masih memantau aja keberadaannya Begitu pula dengan adanya Bajan yang bakal ngeganggu banget nanti Orange buff yang dimiliki oleh Servit Lens Berusaha kali ini mengamankan sedikit lagi objeknya dari Rokursanya terlebih dahulu Dan baru kayaknya Servit Lens ke arah Orange buff Sambil X-Winnya ini nge-zoning pergerakan dari Bajan Tapi ini dia 1v1 situation antara Gemini dan juga Pendragon Yang pasti ternyata uranusnya bukan di tangan Pendragon Mbak Pulung Ini juga nih Pulung baru mendapatkan pesan langsung dari direct message di Instagram nih ya Dari EVOS eSport nih, dari Minroar nih Pak Pulung ini ada pantun nih, katanya boleh kita baca ini ya Ada anak cantik lagi berangkat sekolah EVOS versus Onyx, ya EVOS lah katanya seperti itu ya Jadi buat kalian Sonic-Sonic di luar sana juga jangan mau kalah Kirimkan dukungan kalian kalau perlu langsung DM aja Karena Talia, Pulung, ataupun Choji nih ya Karena sekarang dari Minroar aja udah langsung aja memberikan pantun-pantunnya Tapi di bagian bawah Pendragon mendapatkan sedikit gangguan Untungnya masih ada Wave Minion untuk bisa menahan langsung Servit Lensnya mulai terkurung, udah ada 2 orang di bagian depan Ada 1, langsung dipapat abis aja Liken Ponsnya hilang, sudah hayap pusat nih Talia Yup, hilang Servit Lens di bawah menit kelima Ini merupakan kerugian besar di mana Buffet juga ikut hilang Bersama nyawanya yang hilang Tapi kali ini dari Iris Mencoba untuk mengamankan Turtle Dan bakal ada terjadi kontes aja Dan itu dia Valorize Raky-sakit banget, hampir Flameshotnya Berhasil untuk menumbangkan X-Win Tapi untungnya dibadanin oleh Rock Pursa Jungle dari Onyx Pro DG ini ternyata juga berguna banget Untuk menyelamatkan nyawa dari X-Winnya, Pak Pulung Yup, ini dari Turtle itu sendiri juga udah kita lihat ya Bagaimana tidak ada kontesnya Sang-sangat beresiko sekali juga Kalau untuk Onyx bisa tadi maju dan juga mau mengganggu Karena sekarang mereka juga kekurangan 1 player tadi Mereka kehilangan junglernya Ada kehilangan waktu Ada pattern yang hilang juga Ada item-item yang mungkin terlambat Sehingga mereka harus berpikir keras lagi Mungkin mereka bisa memanfaatkan objektif-objektif lain Selain dari Turtle tersebut Talia Iya, mereka harus mulai memikirkan cara Apalagi kita sudah memasuki menit ketiga ya Dimana perbedaan networknya tidak terlalu signifikan Tapi kalau dibiarkan terus seperti ini Vivo's Icon bisa mendominasi Wide Force di arah top lane Sudah dipantau aja pergerakannya oleh Servet Lens dan juga fans Tapi sudah ada bajan juga Wide Force mencoba untuk melakukan cutting minion nih Di bawah menit kelima Dia pede banget untuk 1v1 situation dengan adanya Xbox Virar Gamora pecah otomatis S-Borgnya gak boleh terlalu dekat-dekat lagi Ke arah seorang Wide Force Karena bahaya banget Dan bakal lihat bagaimana Wide Force kali ini Musang untuk langsung zoning balik Pergerakan dari fans Dan juga datang kali ini dari bajannya Ejector dilempar Enggak karena sudah ada flick out ke arah belakang Sudah cukup banyak resource skill Yang dipop-pop oleh Vivo's Icon Dan kali ini X-Wing langsung gantikan Sipsifan dari seorang fans di era top lane Papulung Yup 4 menit waktu berjalan Bisa dibilang classy match Hanya ada 1 point kill yang tercipta Lycan Ponsnya pun langsung aja menghabiskan 1 wave minion Dan tercipta pula Kesempatan itu bisa menghabiskan Langsung aja ke arah outer dari shield Yang dimiliki di bagian atas Fansnya ingin masuk Tapi masih dibegal juga kehadirannya Dengan adanya Uranus X-Wing dan juga fans Bekerja sama untuk langsung mengusir Iris Namun dengan ada 2 orang yang langsung maju ke bagian depan Dari E-Pons Icon Membuat pertahanan Onyx Sepertinya semakin kecil lagi Walaupun objektifnya masih terlihat utuh Objektifnya masih utuh dari kedua belah tim Tapi ini dia bagaimana dari X-Wing ini juga hampir ditumbangkan Dan Iris lagi-lagi Dia berusaha untuk mengamankan Turtle Dan nampaknya tidak ada kontes datang dari anak-anak Onyx Prodigy Karena kayaknya mereka cukup beresiko Jika ingin mengkontes keberadaan Turtle Yang udah di start dengan cepatnya Oleh Roger Tapi gemini ternyata Diam-diam nyuri purple-nya Oke Turtle gue kasih tapi Purple gue ambil Tapi ini dia sudah ada Verdera Sech juga Masih belum ada inisiasi lanjutan Bajannya juga masih menunggu momentum Siapa yang akan menjadi target utamanya Tapi ini dia bajannya Sudah mulai menjajekter ke arah X-Wing X-Wingnya mencoba untuk menjadikan target Tapi ternyata E-Pons Icon lebih fokus ke arah objektif Outer target-nya Yep coba lihat Dimana Pons sekarang posisi baransnya Cutting minion sejauh itu Purple buff juga berhasil diambil Ada sedikit miss tadi dari E-Pons Icon Dimana tidak melihat bagian mempergerakan Dari baransnya nih Classy match banget 5 menit 30 detik Hanya ada 1 point kill Sangat-sangat menunggu Bagaimana Rogernya mungkin nanti siap Tapi sekarang untuk bajannya Udah ada flicker Masih bisa selamat Walaupun ada Way of Dragon Andai tadi yang over turn-nya connect Mungkin ada cerita lagi yang berbeda nih Sebenernya kalau baru 1 kill bagi game ini ya Ini menguntukkan untuk E-Pons Tapi merugikan untuk Oni Karena kenapa E-Pons ini dari tadi permainannya sangat-sangat hati-hati Dan gak mau terlalu riskan Mengingat Iris harus butuh item dulu Sebelum dia bisa snowball Pak Pulung Iya, 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 iya Langsung menghilang lagi ada 1 orang Sementara itu di sisi yang berbeda X-Winning mendapatkan sebuah kesempatan Tapi namun digagalkan nih Talia Yap, sudah hilang dari headernya juga Dan lihat di arah bottom lane Gemini nampaknya bakal menjadi target utama Dan langsung aja dipulangkan Punishment Karena seorang barat Untungnya tidak ada Wave Minion yang mendukung Untuk Gives Icon Atau enggak Ini bakal menjadi objektif selanjutnya Dan lihat Bagaimana kali ini dari Pendragon dan juga Iris Langsung melakukan cutting minion Mereka ingin mencoba untuk ngedorong Wave Di arah bottom lane Dan Iris nampaknya bakal fokus Untuk merontokkan objektifnya lagi Daryoni Prodigy begitu pula Dengan adanya X-Win yang kali ini Bener-bener digempur Habis-habis sampai Raceragnya juga sakit banget Tapi 1 hit dan langsung dilakukan Conceal oleh seorang X-Win Guna untuk melamatkan dirinya Dan masih bisa untuk selamat Tapi Iris lagi-lagi Membuka kesempatan lebar Berbagi dirinya Untuk mengembangkan total tempatnya Terjadi kontes sedikitpun Dari Onyx Prodigy Apa yang harus dilakukan Oleh teman-teman Onyx, Joji? Hmm, kalau dilihat dari jalan Nihanya Onyx sih Mereka harus bisa memberikan Pressure dengan fansnya Jadi fans ini harus bisa Ngasih pressure Dengan memberikan Fire Michel Agar teamfight dari Ivoz Harus bisa mundur Tetapi problemnya adalah Dari Ando Ando tadi posisinya bagus banget Sampai battle extract pun Jadi lagi seperti ini Pak Pulung Yup, battle extract itu udah dikeluarkan Ada stable force Langsung ditabrak ke bagian depan Winnya masih bisa kabur Karena sekarang Uranusnya Sangat-sangat mengganggu sekali Dan juga mengejar ke arah Chownya Fans ditembak lagi dengan Open fire yang dimiliki Oleh Roger Tapi langsung sanitinya Hei, hei Bukan, maafkan Bukan main Belum sempat dikeluarkan Tapi sudah dihabiskan Viraga armornya, Talia Yup, viraga armornya Sudah pecah Otomatis Dari fansnya Dia juga harus kembali Untuk mengisi regen HP-nya Terlebih dahulu Tapi dengan adanya berbekal Tiga turtle Yang sudah diamankan Bersama dengan adanya Dua objektif tarat Kali ini Ivoz icon unggul Bahkan 5 ribu dari segi networknya Dan setelah lagi Bakal ada perang yang pecah Ini dia sudah Dan WF Dragon Gara seorang bajanya Dan mencoba untuk di backup oleh Faze Tapi ternyata lihat bagaimana bajanya Masih terlalu sustain Datang juga kali ini Baral bantuan Oleh teman-teman Ivoz icon unggul Dan pentagonnya Bakal ngedive banget Faze-nya menjadi pulang-pulangan Dan kali ini Justru double kill Berhasil di kantongi Oleh Iris Warnya di split Satu ngincar ke backline Satu benar-benar ngegar Biar ada pada Membuat Ony Kehilangan dua pemainnya Apa pulung Yap Karena tadi juga Dari Bajanes ini Sangat baik loh Thalia Dia berhasil nge-trigger Untuk beberapa Sourcekill Beserta dengan ultimate-nya Itu keluar semua loh Coba Yeneng Overton Keluar Ada lagi Way of Dragon Keluar Udah ada dua ultimate Disitu keluar Rogernya masuk Siapa lagi yang mau nangkap gitu loh Barans jauh tadi posisinya Yaudah bakal Semena-mena banget Rogernya barusan Bukan seperti itu Ia dan digendong Damage dari Ando Dan kalau udah digendong Damage dari Ando Otomatis Rogernya Haris Tinggal menggunakan Laken Pounce Supaya mengejar Semua player Onyx Yang lagi lari Di saat XP nya randa Apalagi Blatterstee Haulnya Seorang Roger Bisa membantu Roger Mendapatkan spell sprint Dengan gratis Bakal boleh Itulah tadi yang Gimana pancingan dari Bajan Mungkin terlihat disini Mungkin Bajan Agak sedikit offside Atau bagaimana Tapi ternyata tidak Itu ada maksud lain Dan juga Ada hikmah yang tersembunyi Source Kila keluar Itu diuntungkan banget Karena rekan-rekannya Karena semua damage Yang tadi masuk Ke arah Bajan Dan sekarang Lordnya pun akan Langsung segera diambil Oleh Iris Tapi Gemini mulai maju Ke bagian depan Untuk memperkenalkan Gangguan terhadap Iris nya Bisakah dia selamat Karena udah ada Way of Dragon Lagi sedikit lagi Yang pincisa Langsung ditelan Begitu aja Lordnya berhasil diambil Oleh Abusa Tapi Ayibusa pun Langsung dihilangkan Karena sekarang Untuk Rogernya Dia tidak bisa Meluarkan retributionnya Karena langsung ditelan tadinya Tapi sekarang Gemini Mundur lagi ke bagian belakang Fars nya masih memiliki Piragamo sedikit Jauhnya langsung menghilang juga Pertempuran kembali Pecah Dicerang abis-abis Tidak ada yang boleh pulang Dari pemain Onik Rodiki Karena sekarang Pemain yang dibikin oleh Ivo Saikon Mereka mengamuk Mereka tidak terima Kalau sampai tadi Lordnya diambil Berarti base nya pun Harus dihancurkan Dan mungkin saat lagi Lordnya akan keluar Tapi Lordnya akan menjadi Lord yang bisa dibilang Membalikan momentum Saja nih Ataupun menahan momentum Dari Ivo Saikon Talia Iya Masih mencoba untuk Menahan aja Kali ini dari Onik Prodigy Sementara itu Lordnya yang bakal Bying time banget nih Bagi teman-teman dari Onik Tapi nampaknya Bakal langsung dicegat Ditahan keberadaan Lordnya Sebelum even Masuk ke arah Outer Tarot Yang dimiliki oleh Anak-anak Ivo Saikon Dan begitu pula Dengan adanya Iris Yang kali ini Mencoba untuk Rotasi kembali Dari arah Bottom lane Dan untuk Mengamankan Perkomba V terlebih dahulu Baru dia regroup Ke arah teman-teman Yang nantinya Dan lihat bagaimana Kali ini dari Ando dan juga Wifor Hanya butuh dua orang Untuk mencegat Keberadaan Lord Yang tadi berhasil Diamankan oleh Teman-teman Onik Prodigy Sementara itu Pendragon Benar-benar Nge-clear Wave minion Yang ada di arah Mid lane Dan sebentar lagi Udah mulai dipantau Jadi pergerakannya Sudah mulai dipendang Dengan ada Satu dua dragon Belum terkonek Ke arah seorang Wifor Tapi sementara itu Lihat bagaimana X-Win ini cukup sekarat Berhasil lagi di pop up Untuk men-zoning Balik teman-teman Dario di Prodigy Dan Purple Buff-nya Flameshot yang cantik Dari Hayden Berhasil untuk Men-take over Purple Buff-nya Kembali Populo Ini tadi Kalau kita lihat Dari momen Yang ada di Lord Tersebut juga Bagaimana Chow Dan juga Gemini Ini sangat-sangat Baik loh Mereka yang pertama Diganggu dengan Wave Dragon Ini dia replaynya Chow J Coba kita lihat Sekali lagi Iya Ini Rogernya sih Dari Onik ya Kayaknya ada Dalam pribadi Sama Iris Karena kenapa Sudah ditendang Ditelan juga Dilempar ke belakang Walaupun Lord sudah diambil Sama Hayabusa Tetapi serangan balik Dari Evos Yang membuat Lord Didapatkan sama Onik Kayaknya kurang worth it Tadi Pak Pulung Yap Itulah bagaimana Tadi untuk si Rogernya juga Gak bisa melakukan Retribution Gak bisa mencari Retribution-nya Karena sekarang Double kill pun Langsung berhasil didapatkan Tersisa 3 player aja Dari Onik Prodigy Mulai semakin Mengecil lagi Bagaimana pertahanan Yang dimiliki oleh Onik Alek Tovanac Blow Langsung masuk ke bagian dalam Haydennya langsung Di bapan habis aja Gak terlalu besar Sementara kemungkinan Yang dimiliki oleh Onik Bisa mempertahankan Karena sekarang Udah ada Pedra Ice Rack Lagi tertarik Dengan ada Mitchell Export 3 orang sekaligus Masuk ke dalam pelukan Dari Barat Senyata ya Yap Masukin Masuk lagi Karena pelukan Dari Barat Tapi kali ini Lihat bagaimana Dari Iris pun Kita tahu Roger cepat banget Untuk nge-clear Semua jungle Dan kali ini Jungle yang dimiliki oleh Onik Prodigy Bener-bener Dihabisin oleh Iris Seolah-olah Dari Evos Icon Mereka bener-bener Gak mau ngasih kesempatan Bagi Onik Prodigy Untuk farming Untuk mengejar Ketertinggalan Dari segi networknya Cuci Iya dan Melihat dari item Benerita Dipakai sama Pendakon Aduh Papulu silahkan Oke Pertempurannya kembali Pecah nih Alek Tepannya Belum Sudah dikeluarin Tertinggal ada beberapa Pemain tadi Yang dimiliki oleh Onik Prodigy Dan lagi-lagi Untuk X-Win Tertangkap Tertangkap Basah Hilang lagi Satu playernya Talia Hilang lagi Dari seorang X-Win Pertahanan terdepan Garda Lineup terdepan Bagi Onik Prodigy Dan kali ini Dari Y-Force Saya bakal mencoba Untuk dihabisin aja Tapi masih terlalu Sustain Ingat Itu Uranus Apalagi dengan item Yang dia punya sekarang Ini bakal bener-bener Susah banget Untuk ditumbangi Oleh temen-temen Dari Onik Prodigy Apalagi dengan perbedaan Wett Sebanyak 10 ribu Dan bahkan Fender Ice Racknya aja Udah sakit banget Dan gak bakal Bisa untuk dilawan Gak bakal bisa Untuk di-dive in Ke arah temen-temen Dari Evo's Evo's Icon nih Cuci Wah Mungkin untuk Jalan Rinjanya Onik Fans harus bisa Mulai ngasih damage Yang lebih sih Karena dengan KD-031 Ini berarti Membuktikan Kalau fans Memerketahan banget Pergerakannya Apalagi dengan adanya Ando Di tim Evo's Dan kalau dilihat Dari tadi Ando juga Posisinya sangat-sangat Baik banget Dan mungkin ada Satu orang yang Bisa ngeciduk Yaitu Gemini Dengan dia punya flicker Dia bisa langsung Dive in ke depan Dan kalau menurut Cuci worth it gak Untuk buang flicker Ngambil Ando Menurut Cuci worth it banget Karena kenapa Satu flicker untuk Membuka zoning yang Sangat luas yang dimiliki Sama Evo's Itu udah membuka Momentum yang baik banget Sama Onik Tapi balik lagi Onik juga masih butuh item Dan juga XP Untuk melawan Evo's Melihat dari Evo's Udah pada gede banget Levelnya Contohnya Iris level 15 Terus dari XP Masih level 12 Itu perbedaan yang Cukup jauh Jadi harus sabar juga Dan harus sadis Sangat disiplin Itu baratnya lucu banget Kalau kecil kayak begitu Maci kecil banget Sementara sekarang Pertempuran udah mulai Kepecah kembali Alik Taman Yang belum dikeluarkan Ini bentar tarif pun Udah mulai pecah Kemati Pemain yang dimiliki Oleh Evo's Icon Mereka ber Apa ya Melakukan pergerakan Duru ke area mil Mereka jauh lebih sabar lagi Gak langsung Untuk bisa membabar Habis seluruh Pertahanan dimiliki Oleh Onik Pro Di Gitalia Masih di buying time aja Gak mau terlalu Overcomit juga Dari temen-temen Evo's Icon Tapi kali ini Mencoba untuk dilahap Tapi langsung dibalasin aja Dengan ada Stopable Force Begitu pelan Dengan ada Father Asra Onik Pro Di Gitalia Mereka masuk Kocar kacir Mundur Karena damage Penetrasi Magic Dari seorang Ando Ini bener-bener Pedih banget Dengan segala item Yang dia punya Dan kali ini Bajan sudah mengamankan Immortal Yang pastinya Dia bakal makin agresif Lagi untuk arah Temen-temen Onik Pro Dia bakal lebih pasti lagi Untuk menculik Target operasinya Dan lagi-lagi Fender Asra Yang langsung di pop up Membuat Fansnya pecah Dari pelarga Armornya Ini Onik Pro Digi Mereka Bener-bener Berusaha keras banget Nih Pak Pulung Untuk menahan High ground defensenya Iya Tapi sementara itu Untuk Evo's Icon Mereka punya High ground Yang bisa dimanfaatkan Untuk menyerang sekarang Ini akan sangat-sangat Sudah sekali Mereka memang punya Durabilnya yang kenceng Dari Onik Pro Digi Tapi Pemain yang milikin Oleh Ivo's Icon Juga punya Durabilnya yang sangat-sangat Kencang juga Yaitu ada Uranus Dan juga Chowhead Di depan sana Yang siap untuk Langsung nendebein Karena temen-temennya Mereka punya Damain yang cukup besar juga Bertemur Raya Kembali pecah lagi Sangat-sangat cepat Hingga membuat kita Mungkin tidak melihat Apa yang terjadi Di sana Ada Kagura yang menjadi Korban Fansnya sudah mengeluarkan Juga Satu laki Tapi itu pun Tidak berimpek Apapun Karena sekarang Piragamonya sudah ada Hayabusa yang Tampak bagaimana Ceritanya pun Langsung bisa menghilang Dikraya oleh Tiga orang sekaligus Kita lihat Ada satu sosok Yang tertidur Di tanah Di rumputan Ada ninja yang terkabar Namun sekarang Lai pertemuran Sudah ada lagi Saya ditulis Tapi gagal Untuk mendapatkan Karena siapapun Kena lidahnya Kurang cukup panjang Ataupun dia sudah Gak kenyangan Legendary Electrofinal flow Semua source dealnya Dilempar lagi Gemininya pun Menjadi pulan-pulanan Masa Lima player Yang melikin oleh Ivo's Icon pun Tidak ada yang Ditumbangkan Satu Web Minion Akan segera Masuk dan juga Menghilangkan Best Tarotnya Hingga game pertama Menjadi milik dari Ivo's Icon Evo's Icon Menutup kemenangan Di game yang pertama Dengan adanya Wipe Out Wow Ini benar-benar Kalau mengacah Dari game yang pertama Memang